Assalamualaikum ya tulur, selamat pagi, jumpa kembali di kipas channel ya tulur disini saya akan memberikan sebuah tutorial ya yaitu penggunaan sebuah ini manajemen ya dalam sound system, ini saya melanjutkan video yang kemarin yang pernah saya review ya tulur waktu itu pas tutorialnya enggak saya buatkan uji tesnya, kali ini nanti kita buatkan ya lur tentang uji tesnya, memakai manajemen yaitu crossover DBX ya nanti kita teskan, ini sudah saya hidupkan nanti kita ulas satu persatu disini saya memakai power, dua power ya ini nanti rencananya saya buatkan 3Y yaitu ada low, mid, sama hack seperti video kemarin yang saya buatkan disini ada tombol banyak sekali, menu tone-tone ya, tone controlnya banyak cuman inti ada tata caranya tersendiri oke langsung kita coba teskan ini lawaran ya, saya hanya memakai power 2 sama manajemen lalu mixer ya sebagai sumber inputnya sedangkan untuk spekernya ini saya menggunakan 10 in ini ya 10 in sama twitter dua ya lur ini nanti saya fungsikan 10 in ini sebagai hack jadi kita paralel dan yang ini 12 ini 12 lor ini kita buka ya juga bisa ini 12 lor yang sebagai mid ya nah maaf gak saya bukakan spekernya ya karena spekernya ACR klasik jadi langsung kita pembahasannya ini ke manajemennya ini saya program di bagian panel belakang yaitu stereo nah ini ya belakangnya ya langsung kita nyalakan powernya ini yang saya buatkan hack ya yang atas saya hack yang ini buat low yang ini buat mid ya ini kita nyalakan dulu nah sudah nyala ini kita alih ke mixer ini ya mute masih mute ini kita hidupkan posisi flat nah ini ya sekarang kita angkat volume segini 0 0 ya lor nah ini lor langsung kita ke powernya kita naikkan nah sudah bunyi ya memang kurang teka ya ini hacknya memang suaranya kayak gini kecil ya cuman icik 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 gitu kita ke pengaturannya nah ini icik icik saya kasih disini hack ini ya hack output nah bisa kurang ini kalau gini kurang ini naik nah kurang ini dinaikkan input fungsi input ini untuk menaikkan setiap tune yang ada disini ya lor nah fungsi input ini menaikkan semua yang ada di tune ini ini bagian yang hacknya sedangkan ini yang mid hmm hmm lemit ini kita hidupkan powernya hmm hmm nah nah ini kita matikan dulu ya lor kayak gitu caranya di ini pengaturan midnya ini ya low mid ini yang bikin kelentung-kelentung-kelentung nah coba kita musiknya kita naikkan untuk yang hacknya kita matikan ya ini dari powernya aja ini kita naikkan yang power midnya nah kita naikkan jam 11 lalu kita hidupkan ya nol ini settingannya ini disini kalau disini juga berubah nanti kita tinggal mengatur pengen suaranya punya lebih ke dalam ya lor kalau kita naik kesini ini ini tadi fungsinya untuk mengangkat atau menonjolkan suara middle kalau ini untuk mengatur low mid ini tempatnya ada di 3,5 2,4 nah ini middlenya yang kita angkat low mid nah ini yang mengatur frekuensi misal tak kecilkan 2,4 nah suara low midnya kurang terasa ya lor nah kita naikkan biasanya saya di 3,5 atau sekitaran di bawahnya di bawahnya di atasnya sedikit ini sudah cukup untuk low outputnya segini nol coba kita hidupkan ini cik kiciknya masalah putih tes perasaan Sekarang kita ngatur yang low Sekarang kita ngatur yang low nya Ini ya, low biasanya saya di 240 Coba kita hidupkan Bisa naikannya Bisa naikannya Kalau low nya disini 140 Kurang begitu Dia benar-benar sup Jadi Dengan kurang Cuman Ini sup nya Lebih keluar Lebih halus Kita di 240 Nah Kelihatan Sedangkan low output ini Low output tadi ya Mana tadi low output Nah Ini untuk menonjolkan Karakter low nya Jadi tadi udah low Ini digeraskan Ibaratnya volume Sekarang kita hidupkan semua ya Loh Ini middle nya Ini hack nya Nah Nah Kita lihat Nah Nah Ini ya Low nya ya Nah Maaf lor ini saya di dalam ruangan Yang atas itu hack nya Dua Bawah nya lagi tuh Dua belasanya lor Dua mid Yang ini low Lima belasanya Nah Gitu ya lor Nah 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 Cukup sekian Video dari kami ya lor Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Comment like dan subscribe Karena subscribe itu gratis ya lor Jangan lupa Comment like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Tengah Seaden Hal Jangan lupa Jangan lupa Terima Jangan lupa Lupa Terima Jangan lupa Semoga